Sebelum memasuki lab teori, siswa multimedia sudah berbaris dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Sementara KM dan wakil KM berdiri mendampingi guru pembimbing di depan pintu lab teori. Kemudian, KM dan wakil KM memasuki ruangan terlebih dahulu untuk mengambil dan menyemprotkan desinfektan ke meja dan kursi yang ada di dalam ruangan. Setelah selesai, wakil KM mengambil kain lab dan mengelap meja, kursi serta PC yang ada di dalam lab tersebut. Setelah selesai, KM dan wakil KM melapor kepada guru pembimbing bahwa lab teori sudah bisa dipakai. Setelah itu, guru pembimbing mempersilahkan satu per satu siswa masuk ke ruangan lab teori dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga menggunakan hand sanitizer dan sarung tangan yang diberikan oleh KM. Setelah semua siswa masuk, barulah KM dan wakil KM menggunakan hand sanitizer dan sarung tangan dilanjutkan duduk di tempatnya masing-masing. Barulah guru pembimbing dapat memasuki ruangan dan tak lupa menggunakan hand sanitizer dan juga sarung tangan. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai, seperti mencoba mempraktekan apa yang sudah dijelaskan oleh guru pembimbing, contohnya menggunakan tripod ataupun kamera. Ada pun praktek-praktek lain seperti mengejarkan proyek mengedit video atau membuat animasi di ruangan workshop putimedia. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak hanya itu, ada pun praktek-praktek lain seperti membuat konten podcast, rekaman, dan lain-lain Dan bertempatan di ruangan audio Sebelum podcast dimulai, ruangan audio harus dibersihkan terlebih dahulu Dengan menyemprotkan, disinfektan, dan mengelapnya menggunakan kain lap Selain itu, para kru dan talentnya pun harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker Terima kasih telah menonton! Setelah kegiatan belajar-belajar selesai, guru mempersilahkan para murid untuk bersiap-siap pulang Terima kasih telah menonton! Sebelum keluar kelas, para murid membuka sarung tangannya dan disimpan, dikumpulkan untuk dibuang oleh KM dan wakilnya Para siswa keluar satu persatu dari dalam kelas Sementara KM dan wakil KM membersihkan kembali kelas dengan menyempelkan kembali desinfektan ke meja dan kursi yang ada di dalam web dan mengelapnya menggunakan kain lap Setelah selesai, KM dan wakil KM berpamitan kepada guru lalu membuka sarung tangannya dan juga memakai nansanitizer Kemudian, guru memperiksa kembali kelas apakah sudah bersih Jika sudah, guru dapat membuka sarung tangannya dan menggunakan nansanitizer Lalu, guru dapat meninggalkan ruangan kelas selupa menutup pintu ruangan kelas Terima kasih telah menonton!